Intro Igusti Ketut Jelanti Ada yang tau gak nih? Siapa? Yap bener banget Dia itu Patih Agung di Kerajaan Buleleng Jadi dia lahir pada tahun 1800 Dan dia tuh lahirnya di Tukat Mungga Buleleng, Bali Nah ia juga berperan dalam Perang Bali I, Perang Jaga Raga Dan Perang Bali III Ada yang tau gak nih? Perang Bali I tuh kenapa? Oke, Perang Bali I itu diadakan pada tahun 1846 Jadi Perang Bali ini tuh diawali dengan adanya Hukum Tawan Karang Nah Hukum Tawan Karang ini berlaku di Bali Dimana tuh kapal-kapal yang karam itu bakal jadi milik Bali Isi-isinya tuh semua jadi milik Bali Suatu hari Belanda memonopoli rempah-rempah yang ada di Bali melalui jalur Homi Dan beresat itu kapalnya itu karam di perairan Bali Dan langsung ditawan dong sama si Kerajaan Buleleng Nah abis itu mereka tuh pokoknya membuat perjanjian dimana Belanda itu gak perlu yang namanya diadain Hukum Tawan Karang gitu gak berlaku buat Banda Sebagai gantinya mereka akan ganti rugi alias kayak membayar gitu loh ke si pihak Bali Nah tapi masalahnya dia gak bayar-bayar Akhirnya tetep lah Hukum Tawan Karang itu tetep berlaku ke si Belanda Nah abis itu akhirnya mereka perang Selanjutnya Higusti Ketujilantik dan beserta dengan ketua Buleleng ini pergi ke Jagaraga Mereka pokoknya minta dukungan nih dari beberapa kerajaan yang ada di Bali Buat Pokoknya Belanda tuh gak boleh kesini gitu Pokoknya Belanda tuh gak boleh lagi yang namanya buat memonopoli lagi Nah dia itu akhirnya mendapatkan dukungan dari kerajaan Karangasem, Kelumpung, Badung, dan Mengwi Dan akhirnya mereka tuh saat bikin strategi-strategi-strategi akhirnya mereka perang Namanya Perang Jagaraga Pada tahun 1848 Nah setelah itu kan si Belanda tuh tau dong kalo misalnya kelompok mereka ini kalah Dia tuh pokoknya kesalah Kenapa sih bisa kalah gitu kan Nah akhirnya pada tahun 1849 Diadakanlah perang lagi Perang Bali ketiga Dan disini nih Higusti Ketujilantik tuh kalah Nah habis itu tuh dia mundur ke Gunung Batur Dan disitu dia tewas Sultan Ageng Tirta Yasa Atau bisa juga disebut dengan Pangeran Surya Ia merupakan Sultan ke-6 Kerajaan Banten Ia menggantikan posisi kakeknya yang sebagai sultan pada tahun 1651 Jadi pada saat itu kakeknya meninggal pada tanggal 10 Maret 1651 Nah kalian pernah berpikir gak sih Mengapa tidak jatuhnya ke ayah Sultan Ageng Tirta Yasa Karena ayah dari Sultan Ageng Tirta Yasa ini telah meninggal 1 tahun sebelum si kakek Sultan Ageng Tirta Yasa meninggal Yaitu pada tahun 1650 Nah Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tirta Yasa itu Memerintah pada umur 20 tahun Nah sekarang aku akan menceritakan tentang Belanda yang masuk ke daerah Banten Sultan Ageng Tirta Yasa Sultan Ageng Tirta Yasa tentu menolak Belanda pergi ke daerah Banten Karena Belanda ingin memonopoli perdagangan di daerah Banten Lalu karena Belanda selalu ditolak Belanda mencoba untuk membuat Banten menjadi sedikit kacabalau Lalu si Pangeran Urbaya yaitu anak dari atau putra dari Sultan Ageng Tirta Yasa menghadap ke ayahandanya Yaitu Sultan Ageng Tirta Yasa Bahwa Belanda kembali berulah Jadi Belanda mencoba memblokade jalur ke Banten Jadi perdagang dari China, Arab, dan Eropa tidak bisa ke Banten untuk melakukan perdagangan Lalu Sultan Ageng Tirta Yasa sangat tidak menyukai apa yang dilakukan oleh si Belanda ini Nah karena si Sultan Ageng Tirta Yasa ini menginginkan Banten menjadi tempat sebagai pelabuhan terbuka Lalu tak lama kemudian putra dari Sultan Ageng Tirta Yasa yang bernama Sultan Haji ini baru saja kembali dari Mekah Ia adalah seputra mahkota Setelah pulang dari Mekah Sultan Haji berpikir bahwa Banten sekarang sudah banyak berubah Dan dia berpikir bahwa ini adalah ulah dari adiknya yaitu bernama Pangeran Purbaya Lalu menurut kalian apa yang akan terjadi lagi? Lalu setelah itu Belanda mencoba mendekati Sultan Haji Tujuan Belanda mendekati Sultan Haji adalah membuat Sultan Haji agar mengkudeta si ayahandanya ini Lalu Sultan Ageng Tirta Yasa mencoba untuk menahasi hati anaknya yang bernama Sultan Haji agar tidak terlalu terbawa oleh pihak Belanda Tetapi sayangnya Sultan Haji lebih mempercayai apa kata Belanda Lalu setelah itu Sultan Ageng Tirta Yasa mencoba berpindah dari keraton Surasawan dan membangun keraton baru di Tirta Yasa Keraton yang sebelumnya dibakar olehnya yang bernama keraton Surasawan Karena Sultan Ageng Tirta Yasa sangat tidak sudi Belanda menginjakan kakinya di keraton Surasawan Lalu hari demi hari Sultan Haji semakin dekat saja dengan pihak Belanda Bahkan ia berani dengan mengkudeta sang ayah Tapi dengan lambat laun Sang anak yaitu Sultan Haji sangat merindukan sang ayah Tapi ia tidak mengatakan atau mengirim surat Lalu pihak Belanda mencoba untuk membuat surat atas nama Sultan Haji Yang mengatakan bahwa Sultan Haji ini sangat merindukan sang ayah Lalu sang ayah ini Sultan Ageng Tirta Yasa pergi ke keraton Surasawan Dan ternyata Sultan Ageng Tirta Yasa telah ditipu dan dijebak oleh pihak Belanda Lalu Sultan Ageng Tirta Yasa ini ditangkap oleh pihak Belanda Begitu juga dengan pengikut-pengikutnya Lalu Sultan Ageng Tirta Yasa ini menyatakan untuk menyerah Karena semuanya telah ditangkap Lalu pada tahun 1692 Sultan Ageng Tirta Yasa meninggal dunia Lalu Sultan Haji menggantikan Sultan Ageng Tirta Yasa Setelah itu Sultan Haji tetap saja Dalam memerintahkan daerahnya atau kerajaan Banten Belanda selalu membuat Sultan Haji menjadi raja boneka Terima kasih telah menonton!